Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman petualang Selamat datang di sesi tutorial ala Rear Outdoor Nah hari ini aku Dita Yawana Video kali ini kita akan kasih tutorial Cara mendirikan tenda yang baru datang nih ke Rear Outdoor Ada tenda Daulagiri Tera 4 Pro Nah gimana cara pasangnya Ikutin terus video ini sampai selesai ya teman-teman Oke sekarang kita buka Tenda Tera 4 Pro ini Oh disini udah Kalau di kantung tendanya tuh udah ada nih teman-teman Penjelasan-penjelasannya sebenarnya Ini kapasitas 4 sampai 5 orang ya Itu upgrade-an dari tenda Tera yang sebelumnya ada Kalau ini Pro dengan keunikan-keunikannya Oke kita akan coba Kita memasangnya Ini ada frame Pasang Ini ada inner Ini outer ini inner Masukin dulu nanti hilang Kita pasang dulu innernya Karena dia tidak include footprint Jadi kita langsung pasang aja Oke Sini Nah terus Ini kita lihat dulu Ujungnya Nah biasanya tuh kalau Yang ujung-ujungnya begini Ini biasanya nanti nih kita pasaknya Jadi biarkan frame-nya bertemu dulu Jadi kita pasang dulu frame-nya Oke frame-nya ada Dua warna guys Nah ini frame-nya juga mudah untuk kita bedakan Ini kan ada dua warna Ini untuk festival nih Untuk depan Nah yang ini yang lebih banyak Berarti untuk frame utama Kita angkat dulu Frame-nya warna biru Cakep ya Aduh-aduh Agak Nah Karena masih baru lah ya Sih agak suset Kalau kata orang Sunda Ini Kita coba pasangkan aja Biasanya kalau aku Mencoba memasangkan satu Terus kita Cantolin satu Terus Pasang lagi yang ini Frame-nya Ini frame-nya aloy ya guys Frame aloy Ini juga sama Kita pasangin Semoga udah Nggak ada lah ya Zaman sekarang Orang-orang yang masang frame Ke tanah Pasangnya Ke ujung Inner Eh lupa Kita kunci dulu satu Kita coba Untuk membangunkan Dia Nah ini Nah ini Ini satu Juga sama Satu dulu aja Biar dia Terbentuk Dulu Nah ini Masukin Oke Baru kita pasang Keseluruhannya Teman-teman Si kail-kail Innernya ya Ini Setiap sisi ada Satu, dua, tiga, empat Ada empat Kail inner Karena ini ada Empat sisi Maka ada Enam 16 16 kail Biasanya sih Kalau yang kapasitas Empat Emang Jumlahnya Sekitar segitu sih Ya Teman-teman Kailnya Nah Ini Kita kuncinya tuh Ini bagus nih Karena kan biasanya Tali Tali yang biasa ya Kalau ini tuh dia Kayak buat di pintu Gening Tuh Jadi bisa kita Kunci begini Mantap ya Bagus Bagus Itu bagus Memudahkan juga guys Oke selanjutnya Kita akan pasang Si otternya Teman-teman Kita pasang dulu Ini tuh Ada dua pintu Tapi jangan sampai Ketukar Yang bagian depan Yang sortingnya dua Nah Ya Jadi kita Sini Oke kira-kira Udah Ngepas Bentuknya Kita coba lihat Apakah ada Nah Jadi ini tuh Di tengahnya Nggak ada Nggak ada tali Tapi dia ada talinya Di setiap sisi-sisinya aja Ada satu tali Di setiap sisinya teman-teman Kita Rekatin aja Jadi kita taliin Ke frame Innernya Biar dia Nggak lari-lari nih Biar dia Lebih kuat Oke Sebelah Semua sisinya Kalau bisa sih Ini tuh Sesudah Ini nih teman-teman Kail yang kedua Dari atas Taruh di bawahnya Biar pas Ini warnanya Cakep ya Perpaduan antara Biru tua Dan biru muda Kayaknya Belum ada deh Oke Ini Sudah Terus Sekarang kita Sekalian Aja Pasang Frame Untuk Festivalnya Teman-teman Ini awas Jangan ketuker ya Yang beda sendiri Warnanya Itu berarti buat Festival Frame-nya Oke Kita masukin Nah ini Lumayan enak Biasanya Ini tuh Agak kaku Tapi ini Kerasanya Gampang banget Untuk Dimasukin ya Keren-keren Ini Tuh Bahkan bisa Lebih cepet Biasanya tuh Ada beberapa Yang jadi Susah gitu Nah ini Kita masukin Kesini Nah Oke Kita masukin Yang sebelah lagi Juga Kita masukin Aja Sep Ini ada Nah Oke Sekarang Ini kan Kita udah Ke Ada Rangkanya Kelihatan Kita akan Coba Pasak Teman-teman Kita kasih Pasak Dulu Ke ujung-ujungnya Aku ambil Empat dulu Kita mulainya Dari sini deh Ujung sini Jadi Jadi Kita pasakinnya Ini pasaknya Aloya Teman-teman Bentuknya Begini Sebenernya Aku pribadi Agak Kurang bersahabat Dengan bentuk Yang kayak gini Karena memang Agak susah Harus dibantu Sama kaki Guys Ini juga Kebetulan Aku gak pake Sepatu yang proper Jadi agak PR Nah ini udah Cukup lah ya Terus Ininya juga ada Ini sebenernya Untuk memudahkan Kalau narik Aman Lanjut Kita ke Ujung Samping deh Sini Juga sama Kita pasak dulu Oke Bantu lagi Pake kaki Cukup Lanjut Ujung Belakangnya Kita Tarik Dengan Baik Teman-teman Pastikan Kayak secara diagonal Dia ngepas Dan Lurusannya juga Dia Tertarik Dengan baik Kencangan lagi Ujung Satunya Nah ini Karena dia yang paling terakhir Kita juga harus memastikan Ketarik banget Di semuanya Kenapa harus ketarik banget Biar yang pertama Dia ngebentang dengan baik Jadi gak akan ada Selah-selah yang bisa Kayak Kayak Entah itu Air Rembes Ataupun Jadinya gampang copot Gitu Jadi Itu kita harus Tarik banget Nah Sekarang Ini nih Kita tuh Kaitin dulu Bagian Si Otter Sama Innernya Ini sekalian nanti ada Samping lagi Dua lagi Yang akan kita Pasak Paling sama depan Dua Nah ini nih Ini caranya mirip-mirip Sama Yang aku inget tuh Arun daya sih Ini Dari tendaki Jadi Minyak pake buckle Kita kencengin aja Ya kan Nanti dari sisi-sisi lainnya Juga Ini juga sama Kita buckle Gitu Tinggal kita tarik Juga Dengan Kencang Satu sisi lagi Nah nanti tuh Bisa juga kita Sumpernakan lagi Gimana Tarik-tariknya Nah ini nih Kadang tuh Orang-orang juga Suka Lupa Bagian sini Ini Termasuk yang Penting juga nih Teman-teman Untuk kita Pasak Karena Kalau dibiarin Kayak gini nih Nanti Kalau hujan Kenapa ini Gampang rembes nih Kedalem Walaupun dia Sudah tahan air Sebenernya Jadi Masih bisa Rembes-rembes Guys Kita Oke Satu lagi Nanti tinggal Kita kencengin Si buckle-bacalnya Biar bentangannya Semakin Baik Oke Oke Nah Kita tarik dulu juga Si bagian depan Ini tuh Ini tuh Ini tuh ada Tambahan Festival Sebenernya Teman-teman Kayak yang Tera 4 Yang bukan pro Itu kan juga ada Footprint Untuk festival Cuma kan Cuma kan Kalau yang dulu tuh Dia kepisah ya Kalau ini tuh Nyatu Tuh Jadi emang Kayaknya Kalau kita Lagi agak Rempong dulu Kita bisa Lipat-lipat dulu Nah Karena disini tuh Udah ada Pengaitnya juga nih Kayak pengait di pintu Tuh Lagi kita coba Tarikkan dulu lah ya Biar lapih dulu Bagian depannya Baru kita pasang gitu Ini tuh Nah Oke Ini Juga kita pasang dulu Oke Sudah Kuat Sebelah Lagi Ini tuh Biasanya Kalau pasang Yang begini Bentuknya Emang Harus Agak Nancapnya Itu Miring Guys Eh Kan Mengaku Agak kurang bersahabat Dengan Pasak Kayak gini Ada yang sama Dengan aku kan Gak ya Oke Sekarang tinggal kita Kenceng-kencengin nih Kalau dirasa belum Kenceng Oke Ini ada satu lagi guys Frame Frame di belakang Frame Pasang-pasak Di pintu belakang Oke Ini agak Kayaknya perlu kita pasak dulu guys Biar dia Kenceng Oh ini ada Satu tarikan aja Satu pasak aja dia Disini Oke Nah Ini udah Agak terbentuk Ini baru kayaknya bisa di Kencengin Oke Nah Begini teman-teman Sudah Terpasang Sebenernya Kalau mau lebih Gak bentang lagi Kita tuh udah Include juga Dengan Tali Disini Jadi talinya Bisa kita pasang Ada Satu Dua Disini Terus ada Tiga Disamping sana Empat Sama di belakang Juga ada Dua Berarti ada enam Jadi memang Sebisa mungkin Kalau misalnya Kalian lagi camping Apalagi Campingnya di gunung Itu kalau teman-teman Bawa si tenda Terra Empat Pro ini Sebisa mungkin Semua talinya Dipasang Biar nanti Bisa lebih kokoh Terus Ininya juga Jangan lupa Ventilasinya Kalau emang Mau Kita Manfaatkan Ini tinggal kita Buka kayak gini Sebaiknya sih Emang kita manfaatkan Semua Karena ada dua Ada di sebelah Kanan Dan di sebelah kiri Nah ini biar Mengurangi Kondensasi Juga Di dalam tendanya Oke ini kita Taruh dulu Ini nanti kita bisa Kita bisa Taruh di dalam Oke teman-teman petualang Itu dia tadi Tutorial Cara mendirikan Tenda Daulagiri Seri Terra 4 Pro Kalau gitu Terima kasih banyak Sudah menonton videonya Sampai selesai Kalau teman-teman suka Silahkan klik like Kalau gak suka bisa dislike Kalau teman-teman ada Komen-komen Atau misalnya tadi Kayaknya ada tambahan-tambahan Gitu dari cara Memasangnya itu Boleh banget juga Teman-teman Kasih tau aja di kolom komentar Dan jangan lupa untuk Aktifkan tombol loncengnya Biar tau notifikasi Video-video terbaru Dari Rear Outdoor Oke Aku di Tawana Pamit Terima kasih banyak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rear Outdoor Temannya Petualang Sub indo by broth3rmax